Penciktaannya aja yang gede, suka palu kadang-kadang orang Wah bisa istikam banget, ya atuh saya hidup masih pelayan-pelayan Nah teman-teman sekalian, tadi kalau udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Fenita Paskah hijrahnya, sekarang mau tanya sama Kak Ari Untung Jadi aku tuh kenapa mau tanya sama Kak Ari Soalnya setiap kali aku cerah kemana-mana, orang-orang sering bilang Wah musyawarah-musyawarah yang ada Ari Untungnya itu loh Cerita-cerita sedikit, jadi musyawarah itu sebenernya udah lama teman-teman sekalian Sekitar tahun 2012, jadi mereka itu pertama kali mengadakan pengajian di Ini musyawarah-musyawarah di restoran, jadi sebetulnya mereka tuh punya restoran Bergabung punya restoran, kemudian buat pengajian di restoran Sampai 2013-2014, itu baru digabung tuh Yang 2014 itu karena baru nikah karena suami Baru... Baru... Baru nikah atau abu? Enggak lah, kenal Jadi pada saat itu, 2014-2015 Ya sih biasa aja, orang gak tau bahwa ternyata sudah banyak juga artis yang berhijrah Tapi setelah Kak Ari bergabung di musyawarah, tiba-tiba gempar Dan berita tentang musyawarah ini tersebar kemana-mana Cuman oke, pengen tanya sama Kak Ari Ketika Kak Ari gabung, tidak bisa dipungkiri Musyawarah ini semakin dikenal oleh masyarakat Sebenernya tujuannya apa sih Kak? Sebenernya itu kalo dibilang gak botok musyawarah, maksudnya yang bontok juga Baru gabung tuh 2000... Bentar dulu 2000... Plus akhir Jadi mau 2018 Nah dari situ orang-orang bunyi Karena waktu itu kan ternyata ketika gabung Gak berapa lama dibuat satu tugas masing-masing Nah kan, ketuanya Pak Duda Nah saya di bagian ini, publikasi Memarketingkan Soal dari diskusi segala macem ini Bahwa kita ini public figure kan Public figure Jadi imbaratnya power kita tuh di sosial media, media masyarakat segala macem gitu kan Gitu Kita kemudian ikutan tolong ke Bandung waktu itu kesepanan Sampai pemahaman itu masuknya pada saat beliau bilang gini Apa namanya Kalau mau ketemu Rasulullah Syaratnya ya hidupnya setiap Rasulullah Wah nyumpang kita kaya gitu kan Emang Rasulullah apa sih yang paling utama dari kehidupan dia yang bisa kita tada nih? Bersiar gitu kan Nah bersiar kita gitu Wah deh, mungkin bisa nih kita bukan Ustadz ya gitu kan Tapi, tapi begini ternyata Insight dari beliau ini Memang mind-blowing buat kita Dibilang Siapapun yang berada sejenak di bedan dakwah Maka Dia memiliki khususan tersendiri Jadi begini Badan dakwah Di tempat bedan dakwah itu Bukan hanya penceramah Misalnya satu acara Ada penceramah Ada yang menyiapin lighting Makanan Konsumsi Ngiklanin Cuting Lampu Mempilih kepala yang sama Kata murid Pahala yang satu dengan yang lainnya Begitu ya Jadi kita bisa seperti Ustadz kepala yang lainnya Sama Gitu Jadi Jadi Upadanya Kepala satu Tapi jangan sayang ini Nampaknya Allah Menurut satu Allah justru Naruh kita disitu Karena kita sebagai Apa kan Kalifah-kalifahnya Allah Ditulaskan disitu Dengan apa yang kita punya Apa yang kita mampu Dari lingkungan yang kita ada Nah kalau kita apa Nah kalian kenal Pemilik figur Artis Artis Kira-kira apa kekuatan kalian Wah Bikin nih Kekuatan kalian Nah Akhirnya udah Ketika diberkut Kita bilang Beratis-beritanya kita ini Endorsernya barang biasanya Sekarang kita berbisnis dengan Maha yang punya bisnis Masya Allah Jadi kita jadi Indorsernya Allah Masya Allah Nah disitu lah Mulai pada semangat Bikin sesuatu yang Bisa Jadi punya Impact banyak Jadi Jadi dulu itu Teman-teman pesawara Memang tidak mau terpublikasi sedikitpun Karena pada saat itu Melikirkannya Oh mamu atau aku teriak Pada masa itu Jadi setiap ada pengajian Ketika mau datang Enggak boleh Emang benar-benar mau Tersembunyi Tapi akhirnya mindset itu berubah Sekarang menjadi syiar yang sangat luas Dan dampaknya itu besar banget Karena semua orang Akhirnya jadi terikut berhijrah Tidak hanya Fans-fansnya yang berhijrah Tapi juga Mabel figurnya sendiri Akhirnya Ikut juga berhijrah Terus kemarin tadi datang gak Yang kakaknya Ustaz Felix Iya Ada Itu gimana ceritain dong Waduh itu Itu juga berhijing Iya Kalau denger ceritanya bahwa Kakaknya ini yang Apa Yang paling Bermusuhan dengan Ustaz Felix Ibaratnya mungkin Dia memang banyak Kepandangan Miring mengenai Guru kita yang satu ini Dan Mungkin keluarganya Yang beliau yang ini Jadi ini Figuritas Apa Pandangan negatif Mengenai Sang Ustaz dari Kakaknya ini Karena intimidasi ini Bukan hanya kata-kata Kata-kata Seperti fisik Jadi beliau ini Bahkan Bilang juga Sangat membenci Kakaknya ini Sampai Untuk memaafkannya aja Bisa hanya terjadi Di Bibi Ketika di Sedang Sekarang Saya bilang Maafin Tapi kan Allah maaf Mualam-Malik Haji Asasnya Kakak yang ini Yang bermualam Pagi dulu Dan di hari yang sama Ada teman kita juga Bibi Guru juga yang bermualam Pada hari itu? Ada dua orang? Ada dua orang Jadi satu Kakaknya Sampalit Satu Marcella Simon Jadi uniknya disitu adalah Mualam-Mualam Menolong-Mualam Hari itu Menolong Kakaknya Kemudian berikutnya Rejit dan Marcella Menolong Marcella Bukan Marcella sudah berapa kali Ikut Masya Walaupun belum Mualam Memang kita open Siapa aja boleh Iya betul Terus gimana sih Kak Adi ngeliat Nyangka ga sih Bahwa Musyawara itu Akan sebegini Dampak besar itu Sebegininya gitu Kalau dipikir-pikir Kayak gini Memang Allah juga sih yang Yang berubah Memang sudah Momennya Makanya kalau sekarang sih Bukan kita Walaupun Mungkin Musyawara ga ada Mungkin Ijrafis juga ga ada Misalnya ya Bisa aja Orang lain yang akan lakuin ini Memang momennya sudah Disiapin Allah gitu Sebuah saat Kemenangnya itu akan datang Masalahnya kita mau ada disitu Atau engga Daripada orang lain yang ngambil Posisi ini Kita duruan Karena kalau bukan kita Pasti orang yang jalan ini Jadi jangan kemudian Nol akunya Keakuannya ini Karena gua gitu Itu jadi salah juga Karena tanpa kita juga Ini orang lain yang ngelakuin Kalau gitu Beberapa teman mengatakan Wah hebat ya orang di Indonesia Anak-anak mudanya Sekarang Trend berhijrah Sekarang beberapa teman di Malaysia Koreksi kalau saya salah Orang-orang tuanya yang Semangat berbelajar Tapi di Indonesia Anak-anak mudanya Punya trend berhijrah Menanggapi trend berhijrah ini Gimana menurut Kak Arya? Bicara soal trend Sebenarnya kalau menurut saya Ketika kita tanyakan Apakah ini hanya Bahkan sebuah trend Sebenarnya Mungkin kita kelapetin Bagaimana caranya Memangginkan perekonemen muslim Gitu kan Nah perekonemen muslim ini kan Ada suatu kesadaran Misalnya orang pada Ketika berhijrah Kemudian memperbaiki ekonominya Dengan yang lebih CRI Lebih halal Pasti banyak yang dikurangi gitu Atau juga mungkin Banyak yang turnover berubah haluan Dia kan dari nol lagi gitu kan Makanya hijrah fast Di awal itu sebenarnya Memposisikan bagaimana Kita menolong teman-teman Semua yang baru berbisnis Gitu Kita datang Apa namanya Kita bikinkan sebuatan Dimana konsumennya Pun datang bareng Nah Jadi dibukakan tepatnya Kita datangin Pengunjungnya Bagaimana cara kita Membuat dari Hanya sebuah Gender acara Acaranya Conticional CRI Amal-amal jadi sebuah trend Atau jadi lifestyle Ketika jadi trend Misalnya ya Apa namanya Fashion CRI Misalnya nih Kalo dulu Kalo kita ngeliat Laki-laki Pake tanah Siwal Atau juga mungkin Itu bawaannya Orang barat Eh Kepada jalan nih Berjawa Nah kalo sekarang Dengan trend ini Gak ketauan Mana yang ngejalanin Grand Mana yang ngejalanin Surna Jadi ibaratnya Yang ngejalanin Surna Gak ngerasa asin lagi Kan udah sama Sampai semua brand-brand Internasional juga Udah ngeluarin Croppence gitu Jadi Jadi Bahkan mungkin Orang yang ngejalan ini Kalo dia niatkan dengan baik Dapet panggah Sunda Teng Ketika udah masuk jadi trend Kemudian Demandnya ada Untuk mencari fashion tersebut Ketika demandnya ada Apakah akan ada produksi dong Ya Nah Ada produksi ini Ini mengembangkan Perekonomian Para muslim Abis itu Udah deh Akan jadi Apa namanya Perekonomian muslim Berakan dari situ Ya insya Allah Nanti November Kita akan ada Isyaf International Shariah Forum Oh Jadi Kayak semacam Bisis matching Apa namanya Bisis syariah Internasional Malaysia Singapura Kumpul semua dari situ Pembicara juga dari luar negeri juga Jadi Para ustaz juga nanti kita Pokoknya udah nanti kita kasih Apa Ehm Penerjemahan Penerjemahan juga Jadi insya Allah ini akan jadi Babak baru Setelah hijrah What next gitu ya Untuk masyarakat Indonesia Insya Allah Terus pertanyaan terakhir nih buat Kak Arie Kak Arie kan kalo Yang pantai Instagramnya Kak Arie Kak Arie ini orang yang Cukup vokal Hahaha Cukup vokal ya dong Iya dong Dibanding beberapa temen lain Sebenernya Kau tanya Kenapa Kenapa Kak Arie Sebenernya Dapat pasalah gak sih Dapat Hahaha Ada Ada keburukan juga Orangnya tuh agak reaktif Gitu ya Seperti itu Ada orang panas Reaktif gitu ya Kayak Apa namanya Ehm Bensin Gampang banget gitu kan Tapi itu udah berkurang sih Itu dulu yang lebih Yang lebih menggas itu dulu Gitu kan Sekarang menggas juga Cuma gasnya menggas Ehm Api pencil aja Aku tuh gak pernah Kontra dengan sesuatu Kecuali ketika Menyunggu soal Akidah Selain itu gak Lagi tuh gak Gak ada komen Soal apa segala Kecuali yang gue aja Soal Misalnya apa lah Apanya kita lah gitu Misalnya entah bendera Entah rasul gitu Misalnya itu Pasti komen kita gitu Nah Masalahnya itu Kadang-kadang memang Namanya juga manusia ya Kadang-kadang ada Kata-kata kita yang tajem Tajem Yang mana Cuma Tajem Tajem bagi orang Beda-beda juga Cuma mungkin Karena diantara yang Banyak yang gak komen Kita komen Itu Yang tumpul pun akan tanya tajem Pada saat gak ada lagi Benda tajem disitu kan Gitu Sebenarnya lebih Lebih karena meluruskan Sesuatu sih Sebenarnya meluruskan sesuatu Kemudian Yang kebetulan kontra Adalah ngegas-ngegas Jadi kadang-kadang kita jadi Dianggap Ini loh Diserangi banyak orang Yaudah Ya udahlah gak apa-apa Dia ditumbang Umar bin Khattab Umar bin Khattab Aduh Pengennya sih Yang hak, yang hak, yang baktil Yang baktil Yang pembeda Aku rekan kan Kalau ini kita doain Semoga Kak Ari Istiqomah Dan terus Bersama teman-teman lainnya Berjamaah untuk Syari Insya Allah Amin Amin Terima kasih supportnya Ini luar biasa Ini luar biasa Doain Karena saya malu Orang yang kasih Tunda Udah alih Udah berilmu Masih malen Ilmu masih sedikit Penciptaannya aja Yang gede Saya suka malu Kadang-kadang orang Wah bisa istiqomah Aduh saya ini Masih belasih Cuma kalau Kak O Bener-bener Aduh ampun Di depan belakang Masya Allah Kampalan yang luar biasa Doain Belum Doain Ya doain Ya doain Kan kita mau nanya nyebar Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Belum apa-apa Iya jadi Jadi dulu tuh kita ada satu program baru lah Jadi ada doa Alhamdulillah Wajal julana Imam wa duran Waludah wa rahmah Allahumma junkirna Min humma Nasirna Wa alimna Min humma Jahir Jahir Wa help Alhamdulillah Alhamdulillah